Marir! Aua! 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 Yes! Marir! Aua! 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 Yes! Marir! Aua! 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 Yes! Pasukan khusus Detasemen Jala Mangkara Marinir atau DENJAKA melakukan operasi pembebasan sandera di pelabuhan penumpang. Ya selain itu dilakukan juga perebutan kantor radar serta KPLP hingga penjinakan bom di Pulau Sebatik perbatasan Indonesia dan Malaysia. Berbagai rangkaian kegiatan ini dilakukan dalam latihan pemantapan marinir 2018. Dan untuk mengetahui seperti apa jalannya pembebasan sandera dan juga sabotase teroris kita akan bergabung dengan rekan kami, jurnalis senior Desi Fitriani yang saat ini berada di Pulau Sebatik, Kalimantan Mentara. Selamat pagi Desi, seperti apa kegiatan latihan dari pemantapan marinir 2018? Ya baik, selamat pagi Sumiang dan juga Iqbal. Saat ini saya berada di Pulau Sebatik, Pulau Perbatasan Indonesia dan Malaysia. Dan mungkin Iqbal dan Sumi bisa dilihat di belakang saya ini adalah pasukan khusus dari Kops Marinir. Mereka adalah pasukan Denjaka yang sudah melakukan operasi militer mereka di kawasan perbatasan Pulau Sebatik. Dan sepanjang tadi malam sejak pukul 4.00 sampai baru saja berakhir, mereka sudah melakukan berangkai kegiatan diantaranya penumpasan terorisme dan juga pembebasan sandera. Dan mereka juga tadi sempat melakukan stebo dan juga fast drop dan beberapa kegiatan lainnya. Dan mungkin Sumi dapat kami jelaskan juga dan Iqbal bahwa acara dimulai sejak tadi pagi sekitar pukul 4.00 di mana para penerjun tim tempur dari Denjaka, dari pesawat kasa diterjunkan di kawasan Pulau Sebatik ini pada saat masih dalam suasana gelap. Dan kemudian mereka mencoba mengatasi atau menumpas keberadaan teroris di kawasan kantor radar. Dan setelah berhasil menumpas keberadaan teroris di kawasan Pulau Sebatik ini, kemudian tim lainnya melakukan pembebasan ataupun di kawasan KPLP yang juga berada di bibir pantai. Karena memang lokasi ini dekat sekali dengan perbatasan Tawau. Mungkin bisa dilihat di sana juga Sumi bahwa dari tempat saya berada saat ini dengan speed food sekitar 25 menit sampai 30 menit tiba di kawasan Tawau, Malaysia. Dan setelah itu tadi yang cukup menarik Sumiang bahwa tadi juga diadakan pembebasan Sandra dan penyelamatan tokoh yang dilakukan oleh tim khusus atau tim Denjaka di kawasan pelabuhan. Di mana tadi dilakukan fast drone. Sekitar 5 dari pasukan tim khusus ini diterjunkan dengan mengunjungkan helikopter dengan tali. Kemudian mereka kebawa menumpas keberadaan teroris dan juga membebaskan Sandra. Dan kemudian akhirnya mereka berhasil menjinakkan bom dan juga membawa kembali para tokoh penyelamatan dengan menggunakan stebo atau menggantung di atas helikopter. Dan untuk mengetahui bagaimana kenapa dilakukan operasi di kawasan ini kita sudah bersama dengan Komandan Kosmarinir. Mungkin Komandan bisa jelaskan kenapa mengambil sasaran di Pulau Subatik ini Komandan. Selamat pagi Metro, selamat pagi Mbak Desi. Pagi ini kita berada di Pulau Subatik, di belakang kita perbatasan dengan Malaysia. Dan hari ini kita gelar latihan keadaan khusus detasmen Jalan Mangkara. Di mana dalam latihan ini untuk menguji kesiapan siagaan operasional unsur suh tempur detasmen Jalan Mangkara. Dan tidak hanya kesiapan operasional unsur tempurnya saja, tapi kita juga menguji pendukung-pendukungnya. Ada pendukung KRI, ada pendukung heli, kemudian pesawat fixed wing, kemudian termasuk juga dari TNI AU, dalam hal ini pesawat Hercules. Tadi kalau kita melihat bagaimana dari tim itu sendiri dari terjun dengan pesawat kasa, kemudian di lokasi pelabuhan, apakah mereka sudah diberitahukan sebelumnya, Komandan? Perlu diketahui bahwa latihan keadaan khusus, dipimpin oleh Komandan di TAS Menjalan Mangkara langsung, dan mereka tidak tahu mau dibawa kemana. Kita berikan perintah operasi, mereka diterbangkan, kemudian mereka hanya belajar dari gambar-gambar, kemudian maket. Mereka-mereka ini belum pernah sama sekali menginjakkan di sini. Dan kita lihat hasilnya luar biasa, mereka pelajari betul maketnya, mereka pelajari betul fotonya, sehingga Mbak Liat sendiri, satu tim masuk di atas terminal penumpang dalam keadaan gelap, yang sebelumnya tidak mengatasi sama sekali tempat apa itu. Komandan, ini kan tim Denjaka, ini kan tim khusus, apa kelebihan mereka? Ya tentunya mereka direkrut dari peradir-peradir pilihan Kors Marinir, melalui tahapan-tahapan yang ketat, termasuk fisikotest, kemudian fisik, kesehatan, dan sebagainya. Detasmen Jalan Mangkara direkrut dari dua satuan, Batalon Inti Ampibit dan Kopaska. Dan inilah peradir-peradir terbaik Kors Marinir, yang tergabung dalam detasmen Jalan Mangkara, di mana detasmen Jalan Mangkara ada satuan khusus antiteror aspek laut. Dan kalau kita kemarin melihat bahwa pelatihan di Miangas, juga dilakukan oleh tim Taifif dan juga tim Jaka, kenapa melakukan pelatihan di pulau-pulau terluar, ataupun pulau perbatasan Indonesia? Ya kali ini kita mencoba untuk memberikan pembekalan buat prajurit Kors Marinir, bahwa coverage area Kors Marinir dari Sabang sampai dengan Merauke. Prajurit-prajurit kita ini harus mengetahui betul karakteristik wilayah seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu kita beranikan, kita coba prajurit-prajurit kita mengetahui, terutama critical-critical point, di pulau Miangas, pulau Sebatik, pulau Natuna, kemudian pulau Batik di Timur-Timur, ada juga nanti pulau Biak, Merauke, dan sebagainya. Kita coba semuanya. Apakah dengan pelatihan di pulau-pulau terluar ini ada antisipasi sebagai ancaman dari negara-negara tetangga kita? Ya tentunya kalau khususnya Sebatik, di hadapan kita sudah Tawi-Tawi dari Marawi, Filipina, yang kemungkinan juga akan masuk ke sini. Oleh karena itu kita juga memberikan kenyamanan, keamanan buat masyarakat Sebatik bahwa tentara nasional Indonesia dalam hari ini pasukan antiteror siap diterjunkan di mana saja, kapan pun juga, dalam situasi bagaimanapun juga. Sebenarnya kalau se-Indonesia itu pasukan khusus dari mariner itu berapa banyak, Mandan? Tidak banyak, ini satu detasemen ini mereka-mereka ini. Berapa lama mereka untuk berhati seperti ini? Cukup lama ya, cukup lama. Dan apa sih yang diharapkan dari tim Denjaka ini ke depannya? Ya tentunya mereka merupakan bagian daripada satuan elit TNI yang siap mengantisipasi kemungkinan teror terjadi di laut dan mereka siap diproyeksikan di mana pun juga di Indonesia. Terima kasih, saya boleh tanya sama ini? Boleh, silakan. Dan mungkin bisa masuk ke sini Bang? Namanya siapa Bang? Lieutenant 1 Marinir Tomba Sibarani. Namanya panjang ya. Jadi tadi saya lihat bahwa Bapak ini tadi rubber duck ya. Boleh dijelasin nggak rubber duck itu apa? Rub duck adalah operasi yang dilaksanakan oleh satu-satuan khusus dengan menggunakan pendekatan meluncurkan perahu karet dengan satu tim ataupun lebih untuk mendekati sasaran dengan secara senyap. Nah ini kan daerah perbatasan. Kira-kira ada kendala nggak tadi karena memang belum kenal daerah ini? Tidak ada kendala karena kami dilatih dengan penuh semangat dan tidak ada keraguan dalam hati kami karena kami yakin kami bisa. Ini persiapan sebelumnya berapa lama? Tidak lama karena direktif dari komandan diberikan tidak lebih dari satu minggu. Kami pelajari maketnya seperti yang disampaikan oleh komandan Kors Marinir. Kemudian kami dengan pengalaman-pengalaman yang terdahulu-terdahulu tugas-tugas yang sudah kami lakukan kami yakin bisa. Dan sekarang ini kami yakinkan bahwa NKRI dalam pengawasan kami pasti akan aman. Makasih. Dan Sumi Pan Ibal pasti pengen penasaran, pengen tahu gimana komentar dari penerjun. Mungkin salah seorang penerjun bisa ke sini? Penerjun? Penerjun? Jadi ini adalah... Baik. Ini adalah satu penerjun yang tadi penerjun tempur yang dari pesawat Kasa ya Pak ya? Pak, tadi waktu itu kan masih gelap ya. Gimana tadi? Waktu pas mau terjun dan ke audisi gelap? Dari perintah untuk TOT-nya jam 4.00 untuk yang mendarat di atas gedung jam 5.22. Tapi ada penerjun, masih gelap. Tapi dengan pengalaman karena sudah biasa kita juga terjun di malam hari tiada kendala bagi kami. Apalagi sasaran titik bisa lihat gedung itu. Satu tim saya, terutama saya sebagai tim lidernya, Alhamdulillah bisa masuk semua. Jadi tadi sasarannya adalah pelabuhan tadi ya? Pelabuhan. Di atas pelabuhan itu kan kecil tempatnya itu. Gimana caranya untuk landing posisi tadi? Mbak Dipatukan lo akurisi yang betul-betul sudah terlatih untuk sasaran-sasaran titik maupun yang terpilih. Terima kasih banyak. Dan mungkin boleh dikasih yang marinirnya? Satu, dua, tiga. Marir! Awwa, 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 yes! Marir! Awwa, 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 yes! Marir! Awwa, 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 yes! Ya, dan baik, Sumiang dan juga Iqbal. Begitulah tadi penampilan daripada tim Jakarta. Kita sudah melakukan aksi pembahasmen teroris dengan pembahasan Sanra. Dari kawasan Pulau Subatik kembali kepada Iqbal dan juga Sumiang. Silakan. Baik, terima kasih Desi Fitriani melaporkan langsung dari Subatik. Pasukan Marinir 2 Jakarta menggelar kira pasukan dan kendaraan tempur setera ataksi pasukan di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai penutup pelatihan pendaratan khusus Pasukan Marinir 2 Jakarta. Usai melakukan latihan pendaratan khusus dalam upaya menjaga wilayah perbatasan Indonesia, Pasukan Marinir 2 Jakarta menggelar kira pasukan dan kendaraan tempur serta atraksi pasukan. Selain disugui atraksi bela diri dan ketangguhan pasukan, aksi 18 penerjun dari Batalion Intai Ampidi membuat takjub ribuan warga yang hadir. Menurut Kepala Staff Corps Marinir, Brigadir Jenderal Mar Hasanuddin, selain melakukan latihan di pulau terdepan, kegiatan ini merupakan pertama kalinya digelar oleh Corps Marinir di Kabupaten Karimun sebagai ajang silaturahmi TNI dengan masyarakat. Selain menurunkan seribu pasukan marinir, TNI AL juga menyertakan dua kapal perang, tank tempur, pesawat udara dan helikopter, serta perahu karet dengan Sea Raider sebanyak 102 unit. Seperti yang dulu-dulu, sehingga kita mempunyai daerah latihan lebih besar, lebih banyak. Di samping itu kita juga supaya bisa silaturahmi dengan masyarakat seperti ini, sehingga masyarakat juga mampu mendukung di masa yang akan datang, dan masyarakat juga tahu bahwa TNI dan...